Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Menggugat atau ALM menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Provinsi Lampung Jumat 23 Agustus 2024 Aksi ini merupakan buntut dari polemik revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI serta mengawal putusan MK terkait aturan pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 Dalam aksinya, masa demonstran ini membawa berbagai spanduk bertuliskan kawal putusan MK hingga menuntut untuk membebarkan DPR Aksi yang dilakukan oleh gabungan lebih dari 40 organisasi mahasiswa ini awalnya berlangsung dengan kondusif Sejumlah pendemo berkostum vendetta hingga puisi orasi turut mewarnai aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi Lampung ini Namun, tak lama berselang, aksi unjuk rasa ini sempat memanas Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong hingga aksi lempar batu yang dilakukan oleh masa aksi terhadap personil kepolisian yang melakukan pengamanan Kericuhan tersebut terjadi selesai ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai beserta beberapa anggota lainnya menemui para demonstran Pasalnya, media siu yang dilakukan tak menemui kesepakatan antara maksa aksi dan anggota DPRD Setelah aksi demonstrasi sempat memanas, aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Lampung akhirnya membubarkan diri Jenderal lapangan aliansi Lampung menggugat, Naufal Alman Widodo mengatakan pihaknya menarik diri dari lokasi unjuk rasa lantaran terdapat indikasi unjuk rasa tersebut ditunggangi oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu Dia pun menyebut bahwa pihaknya masih akan merumuskan kembali langkah mereka ke depan Sementara, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan para demonstran Ada agara putusan MK nomor 60 dan 70 betul-betul direalisasikan sampai nanti karena itu telah menjadi aspirasi kita semua kalau Dewan Perwajian Rakyat tidak bisa mengakomodi kepentingan kita hanya-hanya satu kata Uparkan DPR! Uparkan DPR! Tapi prinsipnya selaku DPRD Provinsi Lampung Kami apa yang menjadi aspirasi mereka Pertama, mengawal konstitusi apa yang sudah dipisahkan oleh makam konstitusi Yang kedua, mengawal proses demokrasi, pilkannya ke depan Yang ketiga, apa yang sudah dipisahkan oleh KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus juga kami kawal selaku DPRD Provinsi Lampung Itu aja Kami apa yang sudah dipisahkan oleh makam konstitusi